Intro Kabar kedekatan artis cantik Kartika Putri dengan mantan suami Julia Perez Gaston Castanho Belakangan ini memang menjadi bahan pembicaraan hangat masyarakat luas Kabar ini bermula dengan beredarnya sebuah postingan di sebuah media sosial Yang memperlihatkan Kartika dan Gaston seperti memiliki hubungan yang terkesan spesial Hal ini semakin memanas Dengan hadirnya komentar Juppe yang secara tiba-tiba Memberikan ucapan selamat untuk wanita kelahiran Palembang tersebut Kartika yang sempat memilih bungkam dan menghindari awak media Akhirnya gerah dengan berkembangnya isu yang beredar Terlebih Kartika tak ingin kabar yang tak benar adanya ini semakin melebar Dan membuat wanita yang kerap disapa karput ini akhirnya buka suara Dari gimana-gimana Dari gimana-gimana Orang dari awal berita itu keluar juga dia whatsapp saya Dia bilang kalau Kalau ada pet itu sebenarnya gini Juppe kan berteman dengan pet asli saya Bisa dicek kok Dia juga berteman sama pet aslinya Gaston kalau emang ada Gimana pet pribadi bisa terekspos ke Apa namanya ke sini Ke media Berarti kan ada yang bocorin Lah saya mau orang-orang kawinan juga saya beli selamat Saya orang ini saya beli selamat Semua juga saya kasih selamat Jadi ngapain saya bilang Saya Secara logikanya Ngapain saya labrak kalau saya kasih selamat Kan gak masuk akal Buat saya juga Ibaratnya Saya 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 ngerasa kalau diri saya ini adalah Mobil yang paling mahal di Indonesia sebutin apa Saya Saya first class lah Saya first class Terus saya harus berhadapan sama ekonomi kan gak mungkin Ya kan Jadi Jadi saya gak akan Gak akan Kemakan kayak gini-gini Tapi saya akan buat bercandaan aja gitu Kayak Hater saya terus gitu Makanya saya sering pancing Hater Wah pada demen nih semuanya Loh Kalau Saya gak tau itu ya Saya gak tau Jadi saya cuman demennya bercanda aja lah Dibawa asik aja Dibu goyang Munculnya kabar memiliki hubungan spesial dengan mantan suami sahabatnya Bagi Karput isu tersebut membuat dirinya bagai kesambar petir di siang bolong Terlebih Karput mengaku bila ia tak begitu kenal dengan Gaston Merasa terganggu dengan kabar ini Kini pemain film nenek gayung ini tengah menyiapkan bukti-bukti Dan siap melaporkan pembuat akun media sosial palsu miliknya ke pihak yang berwajib Itu kenal sama Gaston sendiri Nggak Nggak Ada nomernya Saya pernah ketemu di salah satu lokasi syuting itu pun tidak sampah, tidak menakbur, tidak berbicara Jadi saya bingung bisa ada berita itu juga dari mana Karena kalau emang berita ini sangat-sangat menggagu ada rencana sih untuk saya laporkan Karena itu pet-nya pet palsu bukan beli account saya Jadi kalau sampai memperkeru suasana apalagi dengan saya nggak tahu ya tiba-tiba ada komentar abis cendam itu Efeknya Masya Allah ya banyak yang percaya Banyak yang memakan Banyak yang nggak terima Ya karena saya juga yang tahu saya nggak kenal yang ngomong-ngomong berbicara Tapi buat saya pribadi kalau beritanya nggak mendidik Beritanya nggak menguntungkan siap akun Ya ngapain kita bahas gitu kan Sempat menganggap sepele masalah ini Namun siapa sangka gosip ini justru cukup merugikan karput Terlebih ia tak ingin hubungan baiknya dengan Julia Perez atau Juppe justru memburuk dengan adanya kabar yang tak benar adanya ini Wanita kelahiran 20 Januari 1991 ini bersyukur Lantaran tahu betul bila Juppe bukanlah tipe wanita yang mudah percaya dengan kabar seperti ini Saya udah whatsapp kok berkomunikasi cuma telepon nggak diangkat Saya yang aku ya pas ada berita itu kok whatsappan sama Juppe Juppe juga bales dan Juppe juga bilang Ah yaudahlah kayak nggak tahu aja kalau-kalau-kalau berbicara Udah baik-baik aja Juppe itu orang yang pintar walaupun ingin jadi nggak mungkin begitu Dan dia tahu itu pasu Ah pagu Baik-baik aja Enggak, kita cuma whatsappan Kita cuma whatsappan Aku bilang Sekaja kali gitu Santai aja Di balik hebohnya kabar kedekatan Kartika Putri dan Gaston Terselip kabar bila hal ini hanya sebuah settingan belaka untuk menaikkan popularitas seseorang Namun sebagai orang yang dirugikan, Karput dengan tegas menjelaskan ia tak tahu menawa dengan isu ini Bahkan membantah ia merupakan settingan Namun Juppe yang terlebih dahulu buka suara Sempat membenarkan bila hal ini sengaja dibuat oleh Gaston Untuk menaikkan popularitas dengan membawa nama Juppe dan Kartika Demi Allah juga ada settingan Saya udah capek ngurus anak Saya capek kerja Saya capek hidupan saya Saya kayak mau nyeting betar-betar yang tidak berbobot dan berbobot dan berdidik rasanya Efeknya berita ini terhadap kehidupan pribadi kamu? Efeknya, mas Syoma ya Banyak yang percaya Banyak yang kemakan Banyak yang gak terima Ya, karena saya juga yang tahu saya gak kenal Yang menunggu kalau berbicara Tapi buat saya pribadi Kalau beritanya gak berdidik Beritanya gak menguntungkan siap takut Ya, ngapain kita bahas gitu kan Lah, itu dah hak-hak mereka Saya udah gak mungkin Saya Saya sudah tahu dari awal Siapa Gaston Gastanyo Saya udah tahu dari awal Dan saya juga udah tahu Dari seseorang kemarin Bahwa Gaston Minta permisi ke saya Kalau dia lagi mau buat settingan Sama seseorang Ya kan Permisi ke saya Buat saya buat apa Dia mau permisi ke saya Saya udah gak ada rasa Sama dia silakan Dia mau menempel Sama perempuan manapun Yang mau gunain dia Bayar dia 100 juta 200 juta Itu tuh hak-hak dia Saya udah gak mau ikut campur Urusan-urusan dia Dan siapapun Jadi jangan pikir Sekarang saya ada rasa Sama Gaston Saya gak ada sama sekali Ada yang lagi bikin heboh Itulah ada yang lagi bikin heboh aja Orang ada yang lagi bikin heboh Mengatasnamakan kita semua Jadi saya gak I don't buy this thing Efeknya berita ini terhadap Hidupan berbadi kamu Efeknya Masya Allah ya Banyak yang percaya Banyak yang kemakan Banyak yang gak terima Yang berita saya juga Yang tau saya gak kenal Yang semua kok Tapi buat saya berbeda Jadi kalau beritanya gak mendidik Beritanya gak Menguntungkan siapapun Ya ngapain kita bahas gitu kan Lah Itu udah hak-hak mereka Saya udah gak mungkin Saya Saya sudah tau dari awal Siapa Gaston Gastanyo Saya udah tau dari awal Dan saya juga udah tau Dari seseorang kemarin Bahwa Gaston Minta permisi ke saya Kalau dia lagi mau buat settingan Sama seseorang Ya kan Permisi ke saya Bahwa saya buat apa Dia mau permisi ke saya Saya udah gak ada rasa Sama dia silakan Dia mau menempel Sama perempuan Manapun yang mau gunain dia Bayar dia 100 juta 200 juta Itu tuh hak-hak dia Saya udah gak mau ikut campur Urusan-urusan dia Dan siapapun Jadi jangan pikir Sekarang saya ada Saya rasa sama Gaston Saya gak ada sama sekali Ada yang lagi bikin heboh Itulah ada yang lagi bikin heboh aja Orang ada yang lagi bikin heboh Mengatasnamakan kita semua Jadi saya gak I don't buy this thing Wow Settingan aja minta izin ya Aduh luar biasa Luar biasa apa ya Luar biasa Wow mencengangkan Tapi kan tadi kalau Kartika Putri Sama Julia Perez Sudah mengkonfirmasi Mereka baik-baik saja Terus tidak ada settingan Kalau dari pihak Kartika Putri Katanya kan Malah yang ada itu akun palsu Apa akun palsunya juga itu Settingan Ya kalau settingan sih Iya ya orang palsu Mau bikin dia nyeting tuh Tapi ternyata komentar-komentar Sama ini Tiba-tiba jadi rame Dari sosial media pet Tiba-tiba kebuka Keumum Kayaknya ada settingan sih Tapi gak tau juga ya Saya bukan detektif Jadi mungkin Pemirsa juga bisa menerka-nerka Seperti apa sebetulnya kejadiannya Tapi kalau sampai ada pihak yang dirugikan Nah itu baru jadi masalah Oke setelah ini pemirsa Kalau yang ini kayaknya Abis melepas semua masalah Karena abis jalan-jalan Sama pacar tercinta Keluar negeri Tata Janeta Yang akan cerita sesaat lagi Tetap diin sepagi Tata setelahnya selamat menikmati